Kalau kau berjikir, kalau ditotal-totalkan, tak sampai 6 jam. Siki ya. Siki sangat. Jadi Bang Edan jangan sebut-sebut sebanyak. Jadi misalnya Bang Edan tak pernah ngangkat tengok tukang kerja non-stop. Pagi dengan tukulnya, jenari dengan tukulnya, sampai pukul 4, sampai pukul 5 petang, katuk, katuk, katuk. Ya lah, memang banyak tuh. Sementara dengan kita, baru aja kita, bukan kita buat rumah, bukan kita buat kedai, bukan kita buat rumah teren, enggak. Tak lebih dari persahabatan buat satu kota aja. Baru kato tiga kari, dah keletihan. Tiga pada ketika-ketika, yuh. Ini gak dari bila nih? Gak dari pada pagi lah. Pagi, dari pukul 8 tadi, dari pukul 8, 10, sampai pukul 11, sampai pukul 12, sampai dekat-dekat pukul 1 baru rehat. Sekarang sekejap, pukul 2.30, kerja lagi, katuk lagi. Ikat semenka, banjok pasirka, tak kisah lah. Yang jelasnya mereka kerja seperti itu. Sampai hampir tidak kurang daripada dalam pukul 8 sampai pada pukul 4 petang. Maknanya, kalau kita tolak pun jam berehat, makan, dan yang sumpah banyak. Maknanya, tapi tidak kurang daripada 7 jam atau 6 jam setengah lebih. Kawan kau berzikir nih, kalau ditotal-totalkan, tak sampai 6 jam. Siki ya. Siki sangat. Jadi apang-apang jangan sebut-sebut terlalu banyak, nanti mereka malas beribadah. Siki sangat, kalau 6 jam. Siki sangat. Mereka sudah bina dan mereka setiap waktu itu ada hizif, ada amalan. Mereka sudah oke dah. Jadi jangan luar-uarkan itu banyak saja. Nanti mereka tambah nak. Tapi banyak, tapi dikirbi. Siapa bilang? Bang Aidan. Tak soh itu. Sebab Pak Aidan tengok tukang kerja non-stop siang malam. Ada yang tambah waktu. Kan kalau seandainya kita nak cupat, jadi sekarang kita tawarkan nak ganti tukang. Tidak, kata mereka. Tambah waktunya. Kerja sampai pukul 10 malam. Daripada 8 pagi sampai pukul 10 malam. Tidak letih-letih. Masya Allah. Itu dalam pertukangan. Oke. Dalam dunia Facebook, letih. Jawab. Grup pasap tadi itu beribu-ribu masuk. Balas jam, balas jam. Kemudian. Sekian. Sub lagi, sub lagi. Filpil. Letih. Berapa jam itu waktu terbuang. Jadi yang ini kira-kira. Atau yang main gitar. Kenapa ya kita di sini saja? Sejak tadi pada pukul 10 malam. Sampai pukul berapa baru mulai. Bikin-bikin tadi kalau rekaman maju ini agak cepat sedikit tempat waktu. Kita datang terdepan waktu. Di sini pun juga terdepan waktu. Suruh makan lagi. Maknanya kalau kita terus saja. Sampai pukul berapa kita baru selesai. Letih tidak? Tidak. Ikut bidangnya masing-masing. Jadi Anda dengar sebagian daripada salah puna soleh. Kalau pada waktu mengaji buka kitab. Itu tidak akan ketutup kitab. Kecuali kalau sudah sampai pada lombaran yang terakhir. Tak letih kah? Memanglah. Bagi kekuatan sesuai dengan bidangnya. Nah bidang tukang. Dalam bidang pertukangannya. Ternak dengan perternakannya. Koprat dengan dunia bisnisnya. Tambah, kurang. Tidak tahu. Tidak malam. Telefon, handshake. Kalau tugur, handshake. Bati satu, dua saja. Itu berikut keperluan. Tapi kalau koprat, telepon. Belambang banyak. Ya, ya, ya. Tunggu sebentar. Ah, ah, ah. Pak, dia ada. Tunggu, tunggu. Ya. Ah, ah. Betul, betul, betul. Net, net, net. Sedap. Assalamualaikum. Ini Nur Adin TV. Ya. Oh, sudah boleh, sudah boleh. Bapak, kita sudah penuh, sudah ada, ada, ada. Kadang-kadang dalam satu jam melayan berpuluh-puluh orang yang berkomunikasi. Rasa letih tak? Besok macam itu lagi. Begitu lagi. Terus saja sepanjang waktu. Tak ada rasa letih. Nah, kalau yang memberikan tenaga tadi itu jenis-jenis makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminum. Mungkin juga kena dengan instrumental, ngengok-ngengok dengan lagu-lagu dan yang santai seperti itu. Atau sebagian yang minatnya dengan salawat atau juga dengan khasidah, madaih, nabawiyah. Ada juga di antara daripada mereka yang memberikan tenaga dan kekuatan kepada mereka pada masa berzikir. Itu adalah santunan rohani, jelmaan, mahabbah dan ma'rifah daripada Allah Jalla. Terima kasih telah menonton!